Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ugi Nah, jadi dalam video ini Saya akan mencoba mempraktekan Bagaimana membuat peta Dengan menggunakan R Serta nanti kita memberikan labelnya Nah, jadi peta yang akan kita buat Merupakan wilayahnya itu Salah satu provinsi yang ada di Indonesia Nah, disini saya mengambil contoh Provinsi Papua Barat Ya, seperti itu ya Jadi kita mencoba menggambar peta Wilayahnya itu wilayah Papua Barat Nah, kira-kira seperti ini dia Mohon maaf ya kalau ada Salah dalam pemberian nama titik-titiknya Tapi, esensi dari video ini merupakan Membuat peta Pada salah satu provinsi di Indonesia Seperti itu ya Nah, kita mulai saja Oh ya teman-teman Disini, ini kode R-nya sudah saya buat Teman-teman bisa download gratis kode R saya ini Di website www.statcomat.com Teman-teman boleh download gratis kode R saya ini Di bagian ini teman-teman bisa lihat Di bagian R kemudian menuju pada bagian Membuat peta provinsi Kodenya bisa di download disini Oke, terima kasih Nah, teman-teman Jadi, beberapa paket R Yang saya gunakan untuk membuat peta ini Ada namanya Map Tools Raster PLYR Sampai GG Rappel Jadi, pastikan teman-teman sudah menginstal paket tersebut Untuk memastikannya teman-teman bisa cek di bagian package ini Teman-teman bisa cek disini Apakah teman-teman sudah ada package map tools Maka teman-teman bisa cari disini map tools Nah, saya sudah ada Apakah teman-teman sudah ada package raster Kita cek disini Raster Saya sudah ada Kalau belum ada Teman-teman bisa melakukan install paketnya terlebih dahulu Oke Kemudian disini saya menggunakan fungsi get data Kemudian saya atur levelnya 2 Level itu kalau tidak salah ada 0, 1, 2 Nah, disini saya menggunakan level 2 Level 2 itu Digunakan Untuk mengakses Wilayah-wilayah Pada suatu provinsi Atau level 2 Sekarang coba kita eksekusi Tekan tombol hijau ini Maka Kita tunggu hasilnya lagi proses Hasilnya ini adalah Peta Indonesia Kita tunggu dulu Lagi proses Nah, ini dia Seperti ini ya Kemudian Disini kita akan Mengakses Apa namanya Wilayah-wilayah yang ada di Papua Barat Seperti ini kodenya kita eksekusi Nah, ini dia Disini long lat ini merupakan Batas-batas ya Kayak batas-batas di wilayah Papua Barat Jadi, kita sudah mendapatkan Batas-batas di wilayah Papua Barat Seperti ini dia Ada variable long, lat, order, hall, piece, id, group Seperti ini dia Kemudian, nah Saya ingin membedah sedikit Tadi kan kita membuat disini Namanya Indo 2 Sebenarnya Indo 2 ini Ada beberapa output Output yang bisa kita peroleh ya Kita bisa Mengakses fungsi Names Indo Kita eksekusi Nah, jadi Ada beberapa output Ada namanya Git 0 Name 0 Git 1 Name 1 Ini output 1 Output kedua Output ketiga Output keempat Sampai output ke 11 12 13 Sampai output ke 13 Oke Untuk Names Papua juga sama Dia seperti ini Nah Di Indo 2 Kan ada namanya Name 2 Coba kita akses Name Nah, jadi Name 2 itu Coba tuh Kita akses Tuh Banyak kan Lagi proses Jadi Name 2 itu Nah, ada Aceh Name 2 itu Dia menampilkan Nama-nama Nama-nama kota Atau kabupaten lah Dalam Suatu provinsi Jadi misalnya ada Aceh Aceh Barat Aceh Barat Daya Aceh Besar Aceh Jaya Seperti itu dia Gitu ya Kemudian ada Bandung Bandung Barat Banjar Cimahi Cirebon Jadi dia Kayak per Apa ya Per kota atau kabupaten gitu dia Name 2 Ya, seperti itu ya Nah, sekarang Nah, sekarang Kalau kita akses Papua Barat Name 2 Nah, jadi di Papua Barat itu Ada beberapa Kota Atau kabupaten ya Ada Fak-Fak Kayimana Kota Sorong Manokwari Maibrat Sampai Teluk Wondama Nah, itu dia Kemudian dari sini Saya merancang Kode R Seperti ini Kita eksekusi dulu Nah, ini lagi proses Sebenarnya Fokus dari sini adalah Kita sudah mendapatkan Batas-batas Batas-batas wilayah Batas-batas wilayah Untuk Papua Barat ya Ada Longitude Latitude Kemudian di sini ada Wilayahnya Ada Fak-Fak Sebenarnya Kalau kita lihat Lebih detail lagi ya Nanti ada 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 Kaimana Ada Kota Sorong Seperti ini Jadi pastikan Ini Papua Barat DF ini merupakan Data Frame ya Dimana ada Kolom Long Lat Order Sebenarnya Yang saya Yang saya ambil nanti Pada saat pembuatan peta Wilayah Papua Barat Saya mengambil Longnya Latnya sama Wilayah Papuanya Sama group Itu aja Sebenarnya Nah, kemudian dari sini Saya itu Mengatur ulang Urutan Apa namanya Urutan Labelnya Seperti ini Nah, sekarang Nah, ini yang paling penting Jadi Ini Contoh ya Wilayah Fak-Fak Fak-Fak Kita harus tahu dulu Wilayah Fak-Fak itu Kalau di peta Pada koordinat mana gitu Jadi teman-teman Bisa cek Misalkan seperti ini ya Saya ingin memberi contoh Misalkan Jadi misalkan Long Lat Fak-Fak Misalkan Fak-Fak Fak-Fak Ya Kita harus tahu dulu Posisinya Kalau kita lihat di peta Nah, ini dia Oke, kita lihat di peta Fak-Fak itu dia ada di Ada di sini Atau kita lihat di peta Ini Manok Wari ya Bukan Fak-Fak Kita mau cari Fak-Fak Jadi kita harus cari secara manual Oh, inilah Fak-Fak Misalkan ini Fak-Fak Ya Di sini Fak-Fak Papua Kita lihat dia di sini Ini posisinya Longitude-nya misalkan 139,36 Latitude-nya Min 4,35 Maka kita pindahkan di sini Nah, ini dia Tunggu kita cari yang lain dulu ya Untuk Fak-Fak-nya Kita cek Coba di sini Kita cek dulu Ini kayaknya Bukan ini Nah, ini Fak-Fak Misalkan ya Jadi kalau kita lihat Fak-Fak itu ada di sini Titik ini Jadi kita bisa dilihat Ini Latitude-nya Min 2,851 Maka kita harus buat Di kode R-nya di sini Di sini Min 2,8 Ada juga Bisa juga kita buat Min 2,9 Selisih sedikit Gak apa-apa Jadi Get long sama get lot ini Merupakan koordinat-koordinat Atau titik-titik pada wilayah Ini dia Jadi harus tahu dulu Bisa cek di map lah Seperti ini ya Kemudian kita eksekusi Kodenya Nah, seperti ini Jadi kalau Fak-Fak Posisinya Get long-nya di 132,2963 Get lot-nya Min 2,929 Untuk kayak mana Posisinya Di get long-nya Di longitude-nya 133,69 Di latitude-nya Min 3,64 Sampai Teluk Sampai mana Sampai teluk Wondama Jadi untuk mendapatkan Posisi longitude Sama latitude Teman-teman bisa lihat Di map Seperti ini Nah, kemudian Setelah itu Baru kita buat Map-nya seperti ini Nah, ini hasilnya Seperti ini Mungkin saya ada salah ya Salah atau silap Dalam menentukan Lokasi-lokasi Apanya? Lokasi-lokasi Yang tadi Posisi-posisi Wilayahnya Mohon dimaafkan Tapi mungkin teman-teman Bisa cek Lebih detail lagi Di map Tentang posisi Letak Wilayah-wilayahnya ini Oke teman-teman Mohon maaf Atas segala Kekurangan saya Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih